Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya Bu, Sule lapar Bu Sabar ya nak, sebentar lagi Bapak pulang, pasti bawa makanan Iya Bu Assalamualaikum Waalaikumsalam Udah, Bapak pulang Pak, Sule lapar Pak Nih, Bapak pulangnya nasi pecel, lauknya telur dadar loh Yah, telur lagi Pak Sule, gak boleh gitu ya, disyukurin, Alhamdulillah masih bisa makan Alhamdulillah, terima kasih ya Pak Bu, Bu, yuk makan yuk Bu, yuk Ya, kamu makan dulu nak, Ibu bikinin Bapakmu teh manis dulu ya Yah, sudah, sana makan dulu, nanti keburu dingin Bapak sudah makan belum? Sudah kok Bu, tadi makan di pasar Dasar tukang boong Sudah, gak apa-apa Bu, besok pagi aja sekarang aku sarapan Udah, ibu habis bikin teh, langsung makan ya sama Sule Ya Pak, ya wis, Bapak mandi dulu sana, terus istirahat Kenapa Cok, kok lesu gitu Eh, Mas Danu Alah, nggak usah Mas-mas Gala Cok meskipun aku sekarang jadi mandor kita kan sudah pemenan dari kecil iya dan kenapa kamu kok lemes gitu kamu pucat lho anu dan aku belum makan dari kemarin walah nih kita kasih duit sedikit wes makan dulu sana wah wes gak usah dan sungkan aku dah gak usah sungkan-sungkanan wah terima kasih banget lho dan wah kamu sudah enak ya sekarang sudah gak mikir duit ya loh kenapa dan kok diem aja nyano jok tak kasih tau ya tapi kamu jangan ngomong siapa-siapa ya kasih tau apa dan sudahlah pokoknya jangan ngomong siapa-siapa ya iya kamu nanti malam datang ke alamat ini namanya Mbak Mijon kamu minta tulung sama Mbak Mijon biar dimudahkan rezekimu astagfirullah sudah gak usah astagfirullah astagfirullah kamu gak mau hidup enak gak kasih lian sama anak istri kamu ya telur lagi pak ya mau aku mau aku dan nah gitu ya sudah ini saya kasih alamatnya nah ini kayaknya nih rumahnya Mbak Mijon untung gak kesasar aku assalamualaikum Mbak masuk nganu Mbak saya mak nganu wis ora sambut jelas aku wis eruh maksudmu mereni wih lungo ning kukuran ning di sosok kodati nangkono enak makam nanggisor wet gede kue sabun bengi topo nangkono lain kue kudu kosom mutih makan nek taruh sekong putih tok berapa hari Mbah mengkola kue meroh diwe tiba-tiba seekor siluman babi raksasa seukuran kerbau muncul di hadapan Joko siluman babi itu mengajarkan Joko untuk melakukan ritual babi ngepet tentu saja dengan imbalan kekayaan namun siluman babi tersebut meminta tumbal kepada Joko berupa anak kecil setahun sekali Joko yang sudah gelap mata pun menyangkupi permintaan siluman babi itu Joko akhirnya menguasai ilmu babi ngepet sejak saat itulah setiap malam Joko mulai melancarkan aksinya ia berubah wujud menjadi seekor babi dan mencuri uang perhiasan dan barang berharga lainnya dari rumah warga sekitar Joko cukup menggesekkan badannya ke tembok rumah warga maka uang perhiasan dan benda berharga lainnya di rumah tersebut akan berpindah ke rumah Joko singkat cerita setahun telah berlalu sejak Joko melakukan ritual babi ngepet kondisi keuangan keluarganya pun semakin membaik akan tetapi Joko sepertinya melupakan janji tumbal kepada siluman babi Joko sepertinya melakukan hal yang selalu berlaku Hei 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 itu ada layangan putus Hei kejar 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 ayo kejar 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 Mas! Mas! Zulemas! 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 Kepada Allah, bukan memilih jalannya susah. Maafin hambamu ya Allah. Zulemas! 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 Zulemas!